Mantan Bupati Jemberana Ida Bagus Ardana usia 84 tahun dan istrinya anak agung Sriwulan Trisna usia 64 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya di Jalan Gurita 4, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali, Kamis 8 Agustus 2024. Jenasah I.B. Ardana dan A.A. Sriwulan ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk dan polisi masih menyelidiki penyebab kematian keduanya. Adik I.B. Ardana Ida Bagus Lilik Sudirga menceritakan mulanya anak I.B. Ardana dan suami berkunjung ke rumah orang tuanya. Saat putri I.B. Ardana menelpon ponsel ibunya, panggilannya tak kunjung ada jawaban. Akhirnya, sang menantu naik pagar dan menengok ke dalam, ternyata ibunya berada di dalam kamar, terlihat dalam kondisi tidur dan tidak bergerak. Menantu I.B. Ardana lantas melaporkan hal tersebut kepada ketua lingkungan di daerah setempat. Kepala lingkungan karya Dharma Putu Gede Igar Bramandita mengatakan, jenasa pasutri itu ditemukan di dua ruangan berbeda. Jasad I.B. Ardana ditemukan di dapur, sedangkan A.A. Sriwulan Trisna di kamar tidur. Bramandita menuturkan, warga sempat curiga karena pasutri itu sudah beberapa hari tak keluar rumah, padahal I.B. Ardana dikenal sebagai warga aktif yang sering berolahraga dan memberi makan kucing liar di sekitar area rumahnya. Kini, dua jenasa tersebut telah dibawa ke RSUP Prof. Dr. Igusti Ngurah Gede Ngurah Denpasar untuk diotopsi. Spesialis forensik RSUP Prof. Dr. IGNG Ngurah Hengki mengungkapkan, lewat otopsi ini timnya akan mendalami ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, zat kimia dalam tubuh gorban, dan riwayat penyakitnya. Otopsi nanti kita akan mencoba untuk temukan ada yang tanda-tanda kekerasan. Meskipun saya sudah jelaskan kepada keluarga, kemungkinan besar hasilnya tidak akan bisa memuaskan harapan daripada keluarga dan masyarakat karena kondisi jenasa sudah mengusuk. Artinya tidak mungkin kita bisa mendapatkan informasi sama seperti pada saat jenasa masih segar. Sehingga yang bisa kita temukan adalah tanda-tanda kekerasan yang nyata, seperti misalnya adanya patah tulang. Itu yang akan kita fokuskan untuk dicari pada pemeriksaan dalam. Mengenai waktu kematian, korban diperkirakan telah meninggal dalam beberapa hari. Jumat 9 Agustus 2024, pihak berwenang telah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti yang ada di sekitar jenasa. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Bali Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan mengatakan, penyebab pasti kematian kedua korban masih dalam penyelidikan. Jangan lupa untuk mencoba organisasi kainat untuk menjadi 3 wk אות ini.